Pocok informasi daerah atau PIDA pada Senin 3 September 2022 dan acara ini dihadiri, maksud kami 3 Oktober ya dan acara ini dihadiri oleh Sehek DND mewakili Bupati ND Ciafar Ahmad, asisten administrasi Dahlan kemudian para camat sekabupaten ND dan juga lurah dalam wilayah kota ND apa itu PIDA, kemudian informasi lengkapnya pendengar RRI, kita akan update ya bersama Kepala Badan Kesbangpol ND, Kabupaten ND, Pak Gabriel Pak Gemi, selamat pagi tidak dengar, tidak dengar, volumenya jauh tuh, suaranya jauh sekali iya, Pak Gemi bisa dengarkan suara kami sekarang? belum, 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 belum terukin tentu, enggak, dengar bagus tuh iya, halo Pak Gemi bisa dengarkan sudah lebih jelas? ini, eee, enggak terlalu jelas nih baik, baik, Pak Gemi, mungkin saat ini sudah bisa dengar lebih jelas lagi nih Pak Gemi eee, suaranya kecil sekali, suaranya kecil sekali oke, baik, eee, tapi Pak Gemi bisa mendengarkan suara kami kan? halo? iya iya, Pak Gemi, sudah lebih jelas ya baik, Pak Gemi, ini pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melunching aplikasi pojok informasi daerah PIDA di hari Senin, eee, 3 Oktober 2022 begitu Pak Gemi ya iya, 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 selamat pagi iya, bisa jelaskan itu dalam 4 PIDA, untuk para pendengar seluruh, dimana saja berada iya, baik, Pak Gemi, bisa jelaskan apa itu PIDA dan apa saja aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam PIDA tersebut begitu Pak eee, jadi begini, eee, PIDA ini berandak dari persoalan yang dihadapi oleh Kesbentul yaitu dimana eee, selama ini kita eee, sangat misinformasi atau kurangnya informasi dari seluruh wilayah di Kabupaten ND kenapa? karena personil kami sangat terbatas, ya tidak menyebar di seluruh Kabupaten ND maka oleh karena itu, kan kita tahu isu yang berkembang secara nasional itu adalah ATHG ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dan kami Kesbentul dengan personil yang ada menurut kesulitan eee, dalam eee, menyampaikan informasi informasi yang terjadi, dinamika-dinamika yang terjadi iya, eee, di Kabupaten ND kita mencoba untuk supaya membantu eee, wadah yang bisa menyerukan informasi-informasi kepada kami di Kesbentul Kesbank Pols, kepada leading sector sehingga dan demikian, eee, selama ini kita mencoba, eh selama ini pemerintah dan keterbatas itu pemerintah dengan relasi-relasi yang ada, kita mencoba untuk kolaborasi eee, melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi sehubungnya ATHG dan demikian upaya untuk penjagaan eee, eee, ATHG berkembang di ND eee, eee, di Kabupaten ND bukan saja itu, tetapi lebih dari itu kalau ada dinamika-dinamika sosial ke masyarakat dan ada di Kabupaten ND bisa didapatkan informasi secara dini sehingga eee, mana dinamika itu menjadi merambah kepada eee, konflik atau mengganggu keamanan dan ketertibat di Kabupaten ND kita sudah upaya pencegahan ketika ada eee, informen kita yang ada dari wilayah-wilayah di seluruh desa dan keluruan Kabupaten ND eee, 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 pinda sendiri itu, pinda itu adalah singkatan dari pojok informasi daerah eee, pojok informasi daerah eee, eee, yang mana adalah model daripada persoalan dihadapi untuk upaya pencegahan eee, eee, deteksi dini eee, cegah dini, peringatan dini, dan penanganan dini terhadap ATHG hanya tentang hambatan gangguan yang sifatnya nasional, ya kita tahu terorisme kemudian ND apa namanya narkoba yang sudah hampir merambah kayak ND lagi kita mencoba untuk upaya pencegahan sehingga dengan pinda ini kita ada tim di seluruh wilayah Kabupaten ND rencana akan dibantu seluruh Kabupaten ND untuk mendapat informasi secepat mungkin sehingga dengan yang begini tidak terjadi perkembangan di Kabupaten ND ini kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan masyarakat kita libatkan untuk upaya pencegahan ATHG yang terjadi di Kabupaten ND oke, berarti masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut pinda ini Pak ya, begitu jadi kita aplikasi itu tidak kita membuat baru kita mempunyai aplikasi-aplikasi yang ada itu pertama kita menggunakan laman media sosial kita punya yang lewat SB, lewat ini ya Pak terutama pertama sekarang itu kita dalam program kita itu lewat VA Group dan website-nya ke Semangpol, di dalam ada pinda itu oke, berarti ini di-share ke masyarakat umum begitu Pak Gaby ya? iya oke, dan siapa saja bisa bergabung bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut? jadi pinda ini ada struktur pindanya yaitu ada pinda kabupaten pinda kecamatan dan pinda kelurahan desa dan untuk sementara menjadi pilot proyek kita adalah masih terbentuknya di Kabupaten kemudian pilot proyeknya itu kita mengambil jaman ND Tengah dan empat kelurahan yang di ND Tengah kita mencoba sistem ini bisa tidak meng-confer semua kondisi-kondisi dinamik yang terjadi di tingkat masyarakat yang ada di kecamatan ND Tengah oke, nah untuk pilot proyek ini adalah kecamatan ND Tengah apakah ini sudah action atau masih dalam tahap perencanaan begitu Pak Gaby? halo? ini tidak ketengar Pak Gaby, tadi Anda sampaikan bahwa pilot proyeknya ini adalah kecamatan ND Tengah dan beberapa kelurahan yang ada di kecamatan tersebut nah apakah ini sudah mulai action atau masih dalam tahap perencanaan untuk pilot proyeknya ini Pak? kita ini sudah implementasinya jadi ini implementasinya daripada jejari yang kita bentuk kita mencoba ini karena kita ada tahapan-tahapan tahapan pertama, milestone pertama itu kita bentuk untuk satu kecamatan menjadi uji coba nanti perencanaan lebih lanjut akan terjadi pada pembentukan di 21 kecamatan berarti tinggal lagi 20 karena yang ditengah sudah dibentuk kemudian di tahun 2023 akan dibentuk seluruh seluruh desa dan kelurahan di kecamatan jadi bertahap ini ya nanti ya jadi kita sudah ada fairbooknya itu tentang bidai oke, baik nah ini apa saja informasi yang bisa diberikan dan juga bisa diperoleh oleh masyarakat dan juga pemerintah begitu? Pak Gaby? informasi-informasi itu yang sehubungan dengan keamanan dan ketertiban contoh informasi soal bagaimana kita melihat di sini contoh saja, contoh sederhana ada testa di situ kemudian kelihatan tim kami lihat bahwa di testa itu ada sekelompok yang minuman keras itu sudah bisa diberikan oh, jam sekarang itu ada testa ini coba kita atisipasi jangan sampai terjadi keributan contoh sederhana saja begitu oke terus dia berperan juga tidak saja untuk itu tetapi bahwa ada pembangunan-pembangunan di bidang lain kita ada empat bidang ini ada bidang ekonomi ada bidang politik kemudian ada bidang wawasan kebangsaan ada bidang ini wasnas wawasan nasional pengawasan nasional dalam arti penanganan konflik tidak ada ini jadi semua itu dimasuk semua sangat tergantung kondisi real yang terjadi dinamikan sakit apa yang terjadi gitu loh contoh kemarin saja Bu kalau tidak bekerja sebelumnya sudah ada tidak bekerja kelangkah-kelangkah minit sama itu bukan bukan saja apa namanya bisa menyelesaikan masalah tapi minimalisir dalam distribusi-distribusi ini sudah bisa dikawal sudah bisa sampai kita jangan sampai dalam penanganan distribusi ini salah sasaran sehingga kita stop minyaknya cukup kalau ada bidang mengalami ketika itu peneluping yang dilukus untuk agen-agen tentunya itu sudah dilihat oh ini jadi kita bukan tim pida ini bukan menangkap tim pida menjadi informen saja sehingga dan demikian kami manjasi tidak kebakan untuk bisa berkoronasi lebih cepat kepada tiap-tiap yang punya monitor itu untuk menangani itu baik oke nah siapa saja kah yang terlibat di dalam tim pida untuk tingkat kecamatan kemudian kelurahan apakah masyarakat juga masuk bisa masuk di dalam tim tersebut Pak Gaby siapa-siapa saja ada naik solumennya agak naik solumennya supaya bisa oke Pak Gaby sudah bisa dengar suara saya dengan jelas ya sudah jelas kalau volumennya ya Pak Gaby ini akan dibentuk ya tim pida untuk tingkat kecamatan dan juga kelurahan begitu apakah masyarakat juga bisa masuk dalam tim tersebut Pak Gaby siapa-siapa saja yang terlibat begitu dalam tim pida untuk kecamatan dan juga kelurahan Pak jadi yang masuk di itu tuh dia ada syaratnya di di pebuk tuh jelas ada syaratnya usianya minimal 5 tahun punya integritas kemudian punya kemampuan relasi yang begitu luas sehingga dan mungkin memperolehkan jaringan jadi orang-orang pilihan dari kelurahan kita koordinasikan dengan orang kelurahan orang-kelurahan memilih orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi informen kita pida di kelurahan kecamatan dan juga di keubatan untuk men-support informasi itu masyarakat juga bisa memberikan informasi begitu ya apakah setelah memberikan informasi maksudnya tahapannya apakah setelah masyarakat memberikan informasi ini kemudian tim pida turun ke lapangan untuk memastikan apakah benar informasi yang disampaikan begitu Pak Gaby jadi semua informasi itu dalam prinsip A1 bisa mendengar langsung melihat langsung dengan bukti-bukti disampai begitu ya informasi yang disampaikan dengan melihat langsung bisa saja dia foto dengan ini dia lihat langsung dengar langsung jadi tidak menyampaikan kami dengar contoh di Onukore ini ada sebelum pun untuk rencana perkerjaan antar taburan antar ini antar geng di Onukore jadi bukan itu yang disampaikan bukan katanya-katanya begitu Pak ya bukan katanya-katanya kejadian yang dilihat langsung didengar langsung kemudian yang disuruh akan menimbulkan kericuan meluas ini yang perlu di ataupun kalau tidak meluas kita lakukan pencegahan disana tuh ada rencana kita mencoba untuk koordinasikan dengan polisian kita koordinasikan dengan ini Pol PP untuk melakukan pencegahan jadi prinsipnya pida itu lebih dominan kepada upaya pencegahan 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 dini jadi upaya untuk bisa defisi dini tegah dini peringatan dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke baik selain dengan aplikasi apakah dengan cara manual masyarakat bisa menyampaikannya begitu Pak karena sebagian kita tahu ya bagaimana kita tahu bahwa masyarakat atau warga kita ini terbatas dalam akses internet ya maupun peralatan komunikasi Pak bagaimana ini jadi begini masyarakat kita itu ada yang bisa IT-nya bagus kemudian pemahaman website website itu ada yang terbuka karena terhutup yang bersifat permasi kita akan tertutup tidak semua itu yang tahu yang admin dengan yang bersangkutan kemudian yang akses masyarakat bisa langsung pakai VA dia menginformasikan VA ini loh terjadi ini 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 lebih gampang itu tidak ada aplikasi yang luar biasa membuat supaya ini tetapi bawa dia jaring ini yang kita bangun untuk menggerakkan itu aplikasi kan harus butuh manusia nih dari aspek tupuksinya kami harus ada orang yang mensupport menggunakan aplikasi yang ada ini VA Group kemudian website-nya tidak bisa menginformasi mengakses informasi itu oke baik Pak ya baik Pak Gaby terima kasih untuk waktunya bersama RRI waktu kita sudah sangat mepet karena pukul 8 kami harus ikuti penyampaian wartaberita dari protika RRI terima kasih sekali lagi selamat pagi terima kasih banyak terima kasih kembali yo Indonesia tanah air ber